Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah materi kelima Dari Sosiologi Tandanya Dua minggu lagi kita akan menuju UTS Jadi mulai dari sekarang saya harap Kalian bisa bersiap Membaca lagi Ikat Ilmu itu dengan tulisan Supaya kita bisa Mengulangnya, mengulang-mengulang Kapanpun kita mau Materi sekarang adalah Struktur Sosial Masyarakat Pesisir Sebagaimana karakteristik ekosistem Pesisir yang khas Maka struktur sosial masyarakat pesisir Juga memiliki karakter yang khas Secara sosiologis Yang berbeda dengan wilayah agraris Pada bab-bab sebelumnya Sudah disinggung beberapa kali Mengenai struktur sosial Seperti pada bab Karakteristik Masyarakat Karakteristik sosial Itu juga beberapa dibahas Nah Mengapa kita harus mempelajari Struktur sosial Karena struktur sosial ini Merupakan pola perilaku berulang-ulang Yang menciptakan hubungan Antara individu Jadi Itu adalah Pengertian dari struktur sosial Dalam struktur sosial Sebetulnya terdapat Dua konsep penting Yaitu status dan peranan Status adalah Suatu kumpulan hak dan kewajiban Sementara peranan adalah Aspek dinamis dari status Misalnya Seseorang berstatus Sebagai Nahkoda Atau jurumudi Pada sebuah kapal penangkapan Maka kewajibannya adalah Memimpin dan bertanggung jawab Atas anak buah kapal Dalam menjalankan operasi penangkapan ikan di laut Ada pun peranannya Antara lain Menentukan daerah penangkapan Mengorganisasi anak buah kapal Dalam bekerja Dan lain-lain Nah Apa saja yang akan kita bahas Kali ini Yang pertama Ciri umum Struktur sosial masyarakat pesisir Dan yang kedua Stratifikasi sosial Ciri umum Dari struktur sosial masyarakat pesisir Itu adalah adanya patron klien Nah itu hubungan yang tidak sejajar Antara atasan dengan sejumlah bawahan Atasan itu dinamakan klien Dan bawahan dinamakan Atasan dinamakan dengan patron Dan bawahan dinamakan klien Kalau Dalam dunia sehari-hari Misalnya seseorang meminjam uang Dengan imbalan nantinya Misalnya seorang nelayan Meminjam uang kepada seseorang Lalu imbalannya adalah nelayan Menyerahkan ikan hasil tangkapannya Untuk dibeli oleh si Pemberi pinjaman Maka yang memberi pinjaman Itu adalah patron Yang menerima pinjaman Adalah klien Itu adalah Satu konsep patron klien Yang ada di masyarakat pesisir Nah si Legg dan Legg itu Dalam bukunya Arief Satria pada tahun 2015 Itu menceritakan bahwa Terdapat tata hubungan patron klien Yang pertama Hubungan di antara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama Jadi Tata hubungannya adalah Di antara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama Yang kedua hubungan khusus yang merupakan Hubungan pribadi Dan mengandung keakraban Yang ketiga hubungan yang didasarkan atas Asas saling menguntungkan Nah ini tata hubungan dari patron klien Berdasarkan Tata hubungan ini Karakteristik dari patron klien itu sejalan dengan kategori wolf Dia mengungkapkan bahwa Terdapat Dua macam kelompok teman Dia mengilustrasikan patron klien itu Antara teman dengan teman Ada yang namanya Emotional friendship Dan instrumental friendship Artinya Hubungan patron klien ini pada umumnya Merupakan ikatan emosional friendship Sekaligus instrumental friendship Jadi ada ikatan emosional Di antara si patron dengan klien Sekaligus juga di dalamnya Ada saling membutuhkan Instrumental friendship Ini merupakan Dua kategori yang dapat dijadikan kerangka Untuk melihat sejauh mana Kekuatan ikatan patron klien yang Di masyarakat nelayan Atau masyarakat perikanan Atau masyarakat agraris pada umumnya Nah selain wolf Ada juga yang mengungkapkan Karakteristik patron klien itu Yaitu dari kuncara ningrat Dia mengungkapkan bahwa Patron klien ini sebetulnya adalah Suatu Pola hubungan yang didasarkan pada Principle of reciprocity Atau asas timbal balik Nah ini merupakan Satu pola jaringan sosial Yang terjadi di masyarakat Puncara ningrat juga sebetulnya Melihat patron klien ini Sebagai Diadik kontrak Atau ada juga yang menyebutnya Sebagai diadik kontrak Yaitu hubungan Antara dua satuan Yang bekerja sama Itu menurut Kuncara ningrat Ada juga yang Tokoh lain Yaitu James Scott Dimana Dia mengatakan bahwa Patron klien ini Sebagai fenomena Yang terbentuk Atas dasar ketidaksamaan Karena ada Yang di atas Ada yang di bawah Ada yang menjadi juragan Ada yang menjadi bawahan Ada yang menjadi bos Ada yang menjadi bawahan Atau pengikut Dan Patron klien ini Memiliki sifat yang fleksibel Dan tersebar Sebagai sebuah sistem Pertukaran pribadi Jadi dia tidak Tidak menghubungkan Lembaga dengan lembaga Dia menghubungkan Pribadi dengan pribadi Individu dengan individu Nah James Scott juga Sebetulnya Menjabarkan Mengenai arus Dari patron klien Jadi ketika Patron dengan klien ini Memiliki satu hubungan Maka Akan muncul arus Arus ini kalian harus Mengingat dari Jaringan sosial Sosial webs Itu yang Kalian bikin Yang saya tugaskan juga Ini ada hubungannya Arusnya seperti apa Bahwa Pada hubungan Patron klien ini Terdapat arus yang mencakup Yang pertama Penghidupan subsistensi dasar Subsistensi dasar itu Berupa pemberian Pekerjaan tetap Penyediaan Sarana Saprodi Terus Jasa pemasaran Dan bantuan teknis Subsistensi dasar Nelayan Misalnya mau melaut Tidak punya modal Dikasih Itu subsistensi dasar Nelayan Tidak punya pekerjaan Oke Saya kasih pekerjaan Kamu nangkepikan Saya kasih jaring Saya kasih kapal Tapi kalau sudah nangkep Ikannya jual ke saya Atau saya yang jualkan Misalnya seperti itu Lalu yang kedua Jaminan krisis subsistensi Berupa pinjaman Yang diberikan Pada saat Klien Menghadapi Kesulitan ekonomi Atau Seperti sekarang Adanya pandemi Mereka Sebetulnya Nelayan Saat pandemi Seperti ini Memiliki kesulitan Untuk melakukan Operasi penangkapan ikan Akan tetapi Adanya hubungan Patron klien ini Sedikit menyelamatkan Si klien Karena dia Berada di bawah patron Dan Untuk Kegiatan penangkapan Karena disini Sebutkan Ada arus Jaminan krisis Itu juga yang menyebabkan Akhirnya Si nelayan ini Bisa Mendapatkan Modal Atau uang Setiap harinya Untuk melakukan Tanggungan Dari si patron Yang ketiga Ini ada Perlindungan Berupa Perlindungan terhadap Klien Baik dari ancaman Pribadi Maupun ancaman utama Pokoknya Dia Di bawah Dari patron Segala Keselamatannya Dijamin oleh patron Dilindungi Dan yang terakhir Adalah Memberi jasa kolektif Dimana Patron itu Memberikan bantuan Untuk mendukung Sarana umum Setempat Seperti Misalnya Membangun Membuat Perbaikan sekolah Tempat ibadah Memperbaiki jalan Bahkan Ketika Hari-hari nelayan Bukan hari-hari Apa Hari nelayan Kalau di Muara Baru Perbaikan Ratu itu Hari nelayan Larungan laut Saatnya nelayan Memberikan Timbal balik Ke laut Katanya Nah itu Mereka yang Menyumbang Paling besar Itu Arusnya Lalu bagaimana Kalau sebaliknya Arus dari Klien ke patron Nah ini Sangat sulit Sekali Dikategorisasikan Atau Sangat sulit Dikategorikan Sebab Klien itu Merupakan Orangnya Patron Jadi Si klien itu Menyediakan Tenaga Dan Keahliannya Untuk Kependinan Patron Apapun Bentuknya Seperti Jasa Pekerjaan Dasar Jasa Tambahan Bagi rumah Tangga Patron Kalau Misalnya Patron Itu Perlu Tukang Cuci Istrinya Istrinya Si klien Perlu Perbaikan rumah Maka si klien ini Bisa dimintain Tolong Seperti itu Apapun Bentuknya Jasa Domestik Pribadi Dan juga Klien Merupakan Anggota Setia Dari Dari Grup Atau Dari Sisi Patron Berdasarkan Berdasarkan Tata hubungan Yang tadi Itu Menunjukkan Bahwa Nelayan Dengan Patron Menguasai Sumber Daya Yang Tidak Sama Artinya Si Patron Menguasai Sumber Daya Modal Jauh Lebih Besar Daripada Nelayan Ketidak Samaan Ini Menyebabkan Ikatan Patron Klien Terjalin Sebagaimana Diungkapkan Oleh Beberapa Ahli Bahwa Pada Saat Hasil Ini Salah Satu Contoh Jadi Ada Contoh Gambaran Patron Klien Dimana Ketika Nelayan Memiliki Hasil Tangkapan Kurang Baik Dari Segi Mutu Maupun Dari Segi Jumlah Contoh Ikan Hasil Tangkapan Sedikit Ketika Dijual Maka Pendapatan Dia Lebih Sedikit Daripada Modal Yang Dikeluarkan Untuk Melaut Maka Yang Terjadi Pendapatan Yang Dia Peroleh Kurang Kalau Terus Menerus Dilakukan Begitu Setiap Hari Maka Akan Minus Bahkan Tabungan Si Nelayan Pun Kemungkinan Akan Habis Sehingga Capital Capital Disini Artinya Sumber Daya Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Si Nelayan Baik Dalam Wujud Uang Wampun Benda Itu Kita Anggap Tidak Ada Menjadi Tidak Ada Dan Hilang Sehingga Tidak Memiliki Daya Upaya Apapun Lagi Bagi Siner Layan Untuk Melakukan Operasi Penangkapan Selain Mencari Pinjaman Nelayan Dengan Status Mereka Sangat Sulit Sekali Mencari Pinjaman Kepada Lembaga Formal Seperti Bank Atau Lembaga Formal Lainnya Bantuan Dari Pemerintah Juga Sangat Sulit Kalau Hanya Sebatas Operasional Penangkapan Sehingga Mau gak Mau Ketika Mau pinjam Uang Untuk Biaya Melaut Dia harus Pergi Ke Lembaga Non Formal Yaitu Patron Seperti Itu Gambarannya Dan Ketika Sudah Minjam Ke Patron Maka Si Klien Atau Nelayan Itu Ada Beberapa Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Misalnya Ikan Hasil Tengkapannya Harus Dijual Ke Patron Otomatis Patron Gak Mau Beli Mahal-mahal Karena Dia Juga Mau Jual Ikan Itu Yang Dia Dapat Dari Si Klien Sehingga Dia Membeli Dengan Harga Yang Murah Terus Dengan Harga Yang Murah Itu Sudah Merupakan Potongan Dari Pinjaman Tadi Sinelayan Dapat Duit Dapat Tapi Kemungkinan Hanya Cukup Dan Sebagian Kasusnya Adalah Dia Cukup Untuk Menghidupi Keluarganya Apalagi Kalau Memiliki Anak Yang Sudah Sekolah Pasti Uang Yang Dia Peroleh Disisihkan Untuk Biaya Sekolah Anak Biaya Makan Sehari Hari Beli Beras Dan Lain Sebagainya Beli Pakaian Dan Lain Sebagainya Kalau Zaman Sekarang Beli Kuota Untuk Belajar Pasti Uang Yang Dia Peroleh Kurang Dan Akhirnya Terus Begitu Untuk Melaut Akan Mengandalkan Modal Dari Patron Dan Nanti Setelah Selesai Menangkap Dijual Ke Patron Utang Makin Menambah Menumpuk Menggunung Hasil Tangkapan Dia Jual Dengan Harga Yang Murah Sehingga Sangat Sulit Sekali Untuk Dilunasi Utang Ini Akan Saya Contohkan Beberapa Pola Dari Patron Klien Karena Pola Patron Klien Itu Berbeda Di Setiap Wilayah Contohnya Ini Adalah Yang Ada Di Suku Laut Suku Laut Ini Ada Di Maluku Kalau Nggak Salah Sulawesi Sana Ada Juga Jadi Kalau Di Suku Laut Itu Sebagian Besar Penduduk Aslinya Nggak Punya Alat Tangkap Sedangkan Dia Harus Bekerja Karena Namanya Suku Laut Dia Tinggal Di Laut Dia Tinggal Di Terkadang Tinggal Di Perahu Perahu Sebagai Tempat Tinggalnya Sekaligus Alat Untuk Apa Perahu Yang Digunakan Untuk Penangkapan Nah Karena Dia Tidak Memiliki Alat Tangkap Maka Terkadang Mereka Kalau Mau Menangkap Melakukan Penangkapan Dia Menyewa Alat Tangkapnya Ke Yang Namanya Toke Ada Juga Yang Menyebutnya Ninik Jadi Istilah Toke Ini Di Sana Ada Juga Menyebutnya Ninik Biaya Sewanya Biasanya Misalnya 25.000 Perhari Nah Hubungan Dengan Toke Tidak Hanya Sebatas Pinjam Meminjam Meminjam Uang Ataupun Meminjam Alat Tangkap Melainkan Ada Keterikatan Nelayan Untuk Menjual Hasil Tekapannya Ke Toke Tersebut Permasalahannya Peran Si Ninik Ini Adalah Sebagai Penentu Harga Seperti Yang Tadi Di Awal Saya Bilang Dan Seringnya Harga Yang Diberikan Kepada Nelayan Itu Di bawah Harga Juara Rata Rata Itu Yang Terjadi Terus Selain Di Suku Laut Di Mauk Tangerang Yang Dekat Dari Sini Itu Juga Ada Hubungan Patron Klien Yang Terjalin Antara Nelayan Tangkap Dengan Langgan Nah Disini Namanya Langgan Kalau Tadi Di Suku Laut Namanya Toke Dengan Nama Lainnya Ninik Di Mauk Tangerang Ada Yang Namanya Sistem Langgan Dia Memberikan Bantuan Untuk Kegiatan Produksi Dan Rumah Tangga Jadi Kegiatan Produksi Itu Kegiatan Penangkapan Kegiatan Pengolahan Dan Lain Sebagainya Biasanya Diberikan Kepada Nelayan Nelayan Jaring Rajungan Sero Terus Jaring Udang Yang Disebut Dengan Langgan Disini Adalah Orang Yang Memberikan Bantuan Uang Kepada Nelayan Untuk Kegiatan Produksi Maupun Kebutuhan Rumah Tangga Langgan Ini Biasanya Berprofesi Sebagai Pengumpul Ikan Udang Atau Rajungan Jadi Sebatas Pengumpul Aja Dia Broker Untuk Kemudian Dijual Baik Itu Ke Pedagang Maupun Ke Pedagang Kecil Maupun Ke Pedagang Besar Dan Langsung Ke Konsumen Juga Ada Nah Sebagai Timbal Baliknya Nelayan Harus Menjual Hasil Ada Juga Patron Kelien Di Takalar Sulawesi Selatan Kalau Di Takalar Ini Yang Menjadi Yang Terjadi Hubungan Patron Kelien Itu Antara Nelayan Pencari Telur Ikan Terbang Yang Disebut Dengan Torani Nelayanya Disebut Dengan Patorani Dengan Pedagang Pengumpul Papa Lele Nah Apa Yang Terjadi Torani Ini Memiliki Nilai Jual Yang Sangat Tinggi Jadi Si Telur Ikan Itu Harganya Lumayan Kisarannya Antara 150 Sampai 300 Ribu 150 Ribu Sampai 300 Ribu Torani Ini Diekspor Ke Jepang Taiwan Dan Korea Dan Setiap Kali Melaut Nelayan Yang Mengambil Telur Ikan Atau Yang Disebut Dengan Patorani Itu Bisa Memperoleh 30 Sampai 40 Kilogram Torani Yang Telah Dikeringkan Patorani Kalau sudah Kering Jadi Patorani Memerlukan Waktu 20 Sampai 30 Hari Untuk Melaut Dan Masa Melaut Umumnya Dilakukan Pada Bulan Mei Sampai September Untuk Melakukan Atau Untuk Melaut Patorani Itu Memerlukan Modal Yang Tidak Sedikit Sekitaran 3 Juta Sampai 7 Juta Karena Lamanya Waktu Melaut Dan Si Telur Itu Dikeringkan Untuk Kemudian Dijual Terus Juga Tidak Tentu Pasar Dan Lain Sebagainya Maka Menyebabkan Modal Seperti Yang Tadi Di Awal Modal Yang Dikeluarkan Tidak Sebanding Dengan Nilai Jualnya Sehingga Bagaimanapun Juga Akhirnya Karena Modalnya Sangat Besar 3 Juta Sampai 7 Juta Maka Sebagian Dia Harus Pinjam Kepada Papa Lele Kepada Pengumpul Tapi Dengan Jaminan Nanti Si telur Ikan Itu Diberikan Kepada Papa Lele Tentu Saja Dengan Harga Yang Lebih Murah Nah Itu Adalah Contoh Contoh Pola Patron Klien Yang Terjadi Kalau Kita Lihat Sepintas Sebetulnya Terkesan Menguntungkan Karena Apa Karena Di Satu Sisi Nelayan Yang Tidak Memiliki Akses Kepada Lembaga Formal Tertolong Dia Memperoleh Pekerjaan Mampu Terus Memutar Roda Kehidupannya Meskipun Dari Hasil Pinjaman Sepintas Tapi Kalau Kita Lihat Lebih Dalam Lagi Sebetulnya Patron Lebih Banyak Memetik Keuntungan Dibanding Dengan Klien Atau Klien Seperti Yang Saya Contoh Contohkan Tadi Mereka Lebih Banyak Memperoleh Keuntungan Tapi Ada Sisi Positif Karena Mampu Terjadinya Mobilitas Vertikal Nelayan Contoh Nelayan Sape Nelayan Sape Itu Ditar Saya Cari Nelayan Sape Bugis Sape Itu Dibugis Ada Bugis Nusa Tenggara Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat Nelayan Sape Di Nusa Tenggara Barat Pola Patron Klien Lebih Menguntungkan Jadi Si Nelayanya Hanya Sebatas Misalnya Dia pinjam Uang Kepada Patron 5 juta Si Nelayan Tenggara Harus Memberikan Ikannya Itu Ke Si Patron Tapi Dia Bebas Silahkan Jual Dimana Kalian Dapat Nilai Yang Terbesar Silahkan Jual Di situ Nah Dari Uang Hasil Penjualan Itu Kemudian Dipakai Untuk Mencicil Bahkan Mencicil Utangnya Bahkan Disana Nelayan Sape Itu Nelayan Yang Termasuk Golongan Tradisional Akhirnya Mampu Memiliki Perahu Motor Karena Peran Dari Patron Bisa Bisa Misalnya Dia Saya Belikan Aja Perahunya Ini Saya Belikan Perahu Silahkan Kalian Melaut Kalau Dapat Ikan Jual Jual Aja Ketempat Yang Harganya Lebih Baik Nanti Silahkan Dicicil Seperti Itu Nah Sebelum Kestratifikasi Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Juga Terkait Dengan Patron Klien Adanya Hubungan Patron Itu Selain Toke Ninik Papa Lele Terus Ada Juga Yang Namanya Tongkulak Nah Ini Biasanya Dengan Nama Tongkulak Kesannya Sangat Negatif Sekali Karena Hubungannya Dengan Nelayan Relatif Tidak Apa Sangat Bersifat Eksploitatif Jadi Benar Benar Dieksploitasi Si Nelayan Patron Klien Ini Harus Terjadi Dalam Bagaimanapun Juga Pola Patron Klien Ini Harus Terjadi Dalam Komunitas Nelayan Karena Memang Belum Ada Institusi Formal Yang Mampu Berperan Sebagai Patron Institusi Formal Ini Kalaupun Ada Belum Berjalan Efektif Karena Ada Kesenjangan Kultur Institusi Yang Dibangun Secara Formal Dengan Kultur Nelayan Yang Masih Menekankan Pada Aspek Personalitas Jadi Nelayan Itu Belum Mampu Membangun Institusi Baru Secara Mandiri Juga Meski Diakui Bahwa Para Nelayan Memiliki Solidaritas Sesama Yang Kuat Atau Kerjanya Juga Tinggi Mobilitas Juga Tinggi Mereka Tetap Saja Memiliki Sejumlah Kelemahan Khususnya Dalam Kemampuan Mengorganisasi Diri Baik Untuk Kepentingan Ekonomi Maupun Profesi Berapa Banyak Koperasi Nelayan Pada Akhirnya Jatuh Karena Ketidak Mampuan Untuk Mengelolanya Dengan Baik Sebagian Nelayan Memanggap Status Nelayan Sebagai Jalan Hidup Memang Ya Mau Cari Apa Lagi Dia Lahir Di Pinggir Pantai Bapak Ibunya Nelayan Dari Buyut Buyut Nelayan Kenapa Enggak Jadi Nelayan Aja Selain Biasanya Orang Yang Tidak Memiliki Pilihan Seperti Itu Tingkat Pendidikannya Cenderung Relatif Tidak Begitu Tinggi Dari Snow Alternatif TNA Kalau Dia Seperti Teman Teman Ini Telah Lulus Nanti Tentu Banyak Sekali Alternatif Pekerjaan Tapi Itu Juga Menjadi Seperti Pisau Bermata Dua Ketika Memiliki Banyak Pilihan Maka Kecenderungannya Adalah Ingin Memperoleh Sesuatu Yang Lebih Tinggi Tapi Ketika There is No Alternatif Ketika Tidak Ada Alternatif Maka Dia Akan Melakukan Apa Yang Ada Di Depan Mata Apa Yang Bisa Dilakukan Makanya Seringkali Pengusaha Pengusaha Sukses Itu Berasal Dari Dari Di Sementara Tidak Sementara Tidak Sementara 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 Sehingga Etika Subsistensi Masih Menjadi Pandangan Mereka Ikatan Komunal Yang Ada Seperti Ikatan Patron Umumnya Dipertahankan Untuk Menjaga Kepentingan Subsistensi Mereka Karena Itu Bisa Terjelaskan Mengapa Sebetulnya Patron Klien ini sangat sulit sekali dilepaskan sering ada penyuluhan untuk memutus pola patron kalian, tapi ketika sudah lepas dan terjadi lagi seperti itu karena sumber daya ikan itu tidak bisa diprediksi adanya berapa terus harganya bagaimana itu sangat sulit sekali diprediksi dan seringkali bahwa modal lebih banyak dibanding dengan pendapatan dan akhirnya ngutang lagi cari lagi ke patron seterus seperti itu sekarang kita masuk ke bagian stratifikasi sosial stratifikasi sosial ini berarti pembedaan populasi berdasarkan kelas secara hirarkis, ini menurut Sorokin pada tahun 1962 ada basis pembeda kelas menurut Sorokin yang pertama itu adalah hak dan kewajiban yang kedua itu adalah kewajiban dan tanggung jawab yang pertama itu hak dan privilege keistimewaannya terus yang kedua kewajiban dan tanggung jawab yang ketiga social value ada nilai sosial dan privasi yang keempat kekuasaan dan pengaruhnya pada masyarakat ini basis pembeda untuk menentukan apakah dia ada di kelas A, B, C, D, E, F dan seterusnya berdasarkan ini nah bentuk sosial jadi jadi selain basis pembeda untuk stratifikasi Sorokin juga sebetulnya membagi stratifikasi ini menjadi tiga bagian yaitu bentuk bentuk stratifikasi berdasarkan ekonomi lalu ada juga bentuk stratifikasi berdasarkan politik dan juga ada yang berdasarkan apa occupational stratify pekerjaan jadi ada yang berdasarkan politik ada yang berdasarkan pekerjaan kalau berdasarkan ekonomi itu bila dalam satu masyarakat terdapat perbedaan atau ketidaksetaraan status ekonomi maka dia akan distratifikasikan berdasarkan ekonomi kalau misalnya di tempat kita tinggal itu ada yang pemeringkatan sosial berdasarkan otoritas yang dia punya berdasarkan gengsi kehormatan dan gelar serta bila terdapat orang yang mengatur dan yang diatur terus stratifikasi juga berdasarkan yang tadi yang terakhir pekerjaan occupationally stratify jika masyarakat terdiferensiasi ke dalam berbagai pekerjaan dan beberapa di antara pekerjaan itu lebih tinggi statusnya dibanding yang lain menurut pandangan beberapa orang itu bisa dikelompokkan ke situ untuk konteks masyarakat pesisir stratifikasi ini merupakan aspek yang sangat penting untuk dipelajari karena dengan mempelajarinya kita itu akan menemukan mana kelompok superior dan mana kelompok inferior baik dalam konteks ekonomi maupun politik hal ini sebetulnya akan membuat kita semakin mudah untuk memahami berbagai macam fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat pesisir tersebut namun bentuk stratifikasi masyarakat pesisir di Indonesia itu beragam masyarakat yang kian berkembang akan semakin terstratifikasi nah sebaliknya masyarakat yang masih tradisional dengan semua nelayan masih menggunakan perahu dayung bahkan ya tanpa motor stratifikasi sosialnya belum terlalu kompleks nah misalnya posisi kelembagaan kerja usaha nelayan hanya terdiri dari dua pemilik dia punya kapal merangkap juga nantinya jadi juru mudi terus bawa ABK satu orang atau paling banyak dua orang udah simple stratifikasinya nah ketika masyarakat sudah mulai berkembang dengan modernisasi perikanan maka ABK bisa bertambah yang tadinya satu atau dua orang menjadi misalnya 15 orang nah kelima belas orang itu gak mungkin hanya hanya berada di satu posisi misalnya jadi juru mudi aja jadi 15 orang ada di ruangan juru mudi kan gak mungkin pasti ada pembagian kerja nah ini Kusnadi pada tahun 2000 memaparkan bagi apa saja klasifikasi ini contohnya ya Kusnadi itu melakukan penelitian di Madura Madura Banyuwangi sekitaran itu mengenai stratifikasi pekerjaan yang ada di perahu seleret setelah diteliti ternyata terdapat 12 pekerjaan atau stratifikasi pekerjaan di dalamnya ini diurutkan oleh beliau ini 1 sampai 12 seperti ini yang pertama ada juragan nah disana dikenali juga selain nama juragan itu adalah pandiga itu bertanggung jawab atas kegiatan operasi perahu operasional penangkapan perahu itu dia yang bertanggung jawab kebekal itu adalah wakil juragan yang bertugas membantu juragan mandara perahu adalah pandiga yang bertugas menjaga dan memelihara perahu jadi kalau perahunya itu dia sandar di pelabuhan nah mandara perahu itu yang menjaganya ngawasin dibersihin pokoknya jangan sampai ada terjadi sesuatu dengan kapal jadi dijagain terus ada tokang jagaan adalah dia adalah pandiga yang bertugas mengontak pandiga-pandiga lain untuk bekerja koordinatornya ada juga yang namanya tokang jaga mesin yaitu pandiga yang bertugas merawat dan menghidupkan mesin untuk melajukan perahu ada juga yang namanya tokang pancar atau kemudi pancar itu kemudi jadi pandiga ini bertugas untuk mengatur arah perjalanan perahu dan dilakukan oleh tiga orang terus ada juga tokang lampu yaitu pandiga yang bertugas merawat memompak tabung lampu serta menghidupkan dan meletakkannya di tempat yang tersedia kenapa dia pakai tokang lampu karena perahu seleret ini biasanya pakai alat tangkapnya besar yaitu payang payang ini dia ada juga yang menggunakan alat tangkapnya itu dioperasikan malam hari dan memanfaatkan cahaya jadi penangkapan menggunakan cahaya lampu yang ada di sini itu memompat tabung lampu dia menggunakan lampu patromak nomor delapan tokang ngoras tukang ngoras aeng sebenarnya jadi pandiga yang bertugas membuang air ke laut seringkali kalau melakukan penangkapan itu untuk mendinginkan mesin dia menggunakan dari air laut air laut dimasukkan ke dalam mesin supaya dingin sisa-sisanya itu banyak sekali bercecaran di dalam ruang mesin atau di dek nah itu dia bertugas untuk mengeluarkan air itu terus nomor sembilan ada tukang nyobeng itu pandiga yang bertugas menurunkan lampu ke laut sambil berenang dan mengatur posisi lampu agar dapat mengumpulkan ikan ada juga yang namanya tokang ngereng pandiga yang bertugas membuang timah ini ketika menaburkan payang bagian depan dan mengatur perlengkapan timah tersebut jadi timah disini adalah pemberatnya ada juga tukang gorit nah dia bertugas menata posisi payang sebagaimana mestinya setelah dipakai terus ada juga yang namanya tokang duum bertugas membagi hasil tangkapan dia mensortir nah seiring dengan modernasasi akan terjadi referensasi sosial yang tampak pada semakin bertambahnya jumlah posisi sosial atau jenis pekerjaan ada pula terjadi pula sebetulnya perubahan stratifikasi karena jumlah posisi sosial tersebut tidaklah bersifat horizontal meraihkan vertikal atau berjenjang ukuran penyejangan tersebut bervariasi ada yang berdasarkan ekonomi prestisi atau kekuasaan nah bagaimana kita mempelajari stratifikasi di dalam masyarakat setidaknya ada tiga pendekatan yang perlu dilakukan yang pertama pendekatan objektif yakni menggunakan ukuran objektif berupa variable yang mudah diukur secara statistik seperti pendidikan pekerjaan dan penghasilan pendekatan ini lebih merupakan kategori statistik para pendeliti berdasarkan data statistik dapat menentukan sebetulnya kelas-kelas yang ada namun pendekatan ini terlalu sederhana untuk sebuah analisis kelas kita juga bisa menggunakan pendekatan subjektif dimana kelas dilihat sebagai kategori sosial dan disusun dengan meminta para responden survei untuk menilai status sendiri status dirinya sendiri dengan jalan menempatkan diri pada skala klaster tentu jadi kita suruh bapak itu ada di posisi yang mana peranannya sebagai apa semakin banyak dia arusnya dalam berperan maka sebetulnya berperan arus satu arah itu lebih banyak satu arahnya dia akan lebih tinggi nantinya status sosialnya yang ketiga ada pendekatan reputasional dalam pendekatan ini para subjek penelitian diminta untuk menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut pada skala tertentu misalnya kita jejarkan si A B C D kita tanya ke orang itu menurut bapak di antara A B dan C siapa yang paling berpengaruh itu adalah pendekatan reputasional dengan cara ini dapat disusun skala gengsi pekerjaan yang memperlihatkan peringkat prestisi pekerjaan tertentu dengan dalam satu struktur kelas komunitas jadi itu materi hari ini tentang struktur sosial masyarakat pesir risultat stratifikasi yang ada di dalamnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati